Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri, FKPPI Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Anjang Sana, Kekeraton Ratu, di Puncak atau Kediaman Ahmad Akwan Abung, gelar Nadikiangpun, Minayang Abung. Selaku Badan Perwatin Lampung Topadun, Kota Bumi, Tigo Gandung. Selain itu, Anjang Sana ini juga guna mempererat hubungan silaturahmi antara kakak dan adik yang dihiasi dengan bincang santai sambil minum kopi bersama, Ramis 10 Maret 2022. Kegiatan ditutup dengan penyerahan tali kasih oleh Ahmad Akwan Abung kepada Ketua FKPPI Rayon Kimal Kota Bumi Utara. Sebagai silaturahmi di dalam persadaran atau mungkin kebersamaan, khusus kalau saya pribadi dengan Bapak FKPPI, untuk mengembangkan atau lebih mewajukan lagi FKPPI. Kami harus bersinergi tentunya dengan salah satunya mengaktifkan sebagai adat laku kita lain. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya, saya juga atau kami di sini FKPPI ingin juga mengembangkan, mungkin ada potensi-potensi dari daerah Lampung Utara khusus yang bisa mungkin, Juga kami FKPPI ikut ambil di dalamnya. Atau mungkin kami juga bisa membantu apa yang menjadi kebetulan daripada daerah Lampung Utara ini. Saya pemenang, pembantu, dan lain sebagainya. Saya terus terang merasa terharu dan bangga. Saya disebut dengan orang Lampung juga, walaupun disebutnya Lampung Baru. Artinya, saya ini artinya sah orang Lampung, walaupun Lampung Baru. Artinya saya akan mengatakan kepada kawan-kawan saya yang lain, bahwa saya berdoa misli di Lampung Utara ini adalah memang kami orang Lampung. Saya tanggapi dulu ada pertanyaan Lampung Baru, Lampung Lama ya. Saya takut nanti ada yang salah mengerti. Karena kaum adat itu tidak pernah membedakan siapapun orang itu, yang namanya tidak ada lagi istilah peribumi, non-peribumi, dan sebagainya. Yang ada itu Lampung lah. Jadi Lampung ini terlirik dari dua jurai. Satu Lampung Pepadun, satu Lampung Sebatin. Begitu atau Lampung Sebatin, satu Lampung Pepadun. Yang dua-duanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak saling mengklaim satu sama lain. Kebetulan beliau-beliau ini, saudara-saudara kita ini, berada di Lampung Pepadun, karena tidak ada di Kota Bumi. Jadi, beliau-beliau kita anggap memang saudara kita. Jadi bukan, jangan lagi beliau-beliau ini merasa pendatang dan sebagainya. Karena bagian dari Lampung Utara, bagian dari Kota Bumi, khususnya Lampung Utara pada umumnya. Mereka orang Lampung, kalau mereka pulang ke mana, kalau tidak ke Lampung inilah ya. Lahir di Lampung, besar di Lampung, dan memang orang Lampung. Jadi, saya katakan mereka Lampung Baru. Kami yang sudah duluan ada di Lampung ini adalah Lampung Lama. Jadi, tidak ada perbedaan itu peribumi dan non-peribumi. Saya rasa itu tidak perlu lagi kita anulkan. Yang penting, kita sama-sama ingin membangun Lampung Utara ini. Khususnya, umumnya Lampung. Karena mereka bagian dari orang Lampung itu sendiri. Dan, saya juga memohon, kalau dia berada di Lampung Utara, khususnya di Kota Bumi, itu mereka berada di Lampung Pepadun. Ya, angkat Lampung Pepadun itu, bagaimana semestinya Lampung Pepadun itu? Begitu juga kalau mereka yang ada di Lampung Sebatin. Angkat Sebatin itu, sebagaimana adat, istiadat yang ada di Sebatin itu. Jadi, kita sama-sama mengangkat Lampung ini, jangan ada perbecahan. Dan Lampung Pepadun sama Lampung Sebatin itu dari zaman dulu, itu tidak ada perbecahan. Saya juga berharap kita sama-sama bekerjasama untuk memajukan Lampung Utara umumnya, Kota Bumi, khususnya. Bagaimana caranya, ya kita lihat nanti, sudah itu dengan pemerintah daerah juga, saya berharap FKPP ini banyak lho, kenapa tidak dimanfaatkan, kenapa tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Kalau pembiaran itu, jadi masing-masing nanti tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan ormas-ormas yang ada khususnya FKPP ini. Jadi, alangkah baiknya kalau ada undangan khusus dari pemerintah daerah, misalnya, undang ormas KPPI, undang pemuda Pancasila, dan lain-lain, dan lain-lain itu. Kita sama-sama, mungkin ada masukan-masukan untuk Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Agustia Datara melaporkan.